Intro Empat manfaat jamuk kunyit asam dan cara pengolahannya Secara alaminya, kunyit mengandung bahan aktif yang berfungsi sebagai analgesik atau meredakan nyeri, antipiretik atau menurunkan suhu tubuh saat demam. Dan anti-radang. Begitu juga dengan asam jawa yang mengandung bahan aktif sebagai anti-radang, antipiretik, dan penenang. Campuran kedua bahan alami ini telah terbukti aman dan tidak menyebabkan keracunan bila dikonsumsi bersamaan. Nah, berikut ini manfaat yang bisa anda dapatkan dari jamuk kunyit asam. Pertama, meredakan nyeri. Jamu kunyit asam umum dikonsumsi oleh wanita dengan keluhan nyeri head. Bahkan, kini kunyit asam sudah banyak diproduksi dalam bentuk serbuk atau minuman kemasan sehingga anda tidak perlu repot-repot meraciknya sendiri. Kandungan kurkumin pada kunyit bekerja dengan mengurangi aliran masuk ion kalsium pada sel-sel epitel rahim dan mengurangi produksi prostaglandin, yaitu hormon yang menciptakan rasa sakit dan pembengkakan. Mempaat ini semakin diperkuat dengan reaksi tanin, saponin, seskueterpenes, alkaloid, dan polbotamin pada asam jawa yang dapat mempengaruhi sistem sarap otonom dan otak. Selanjutnya, otak akan mengirimkan perintah ke tubuh untuk meredakan konstruksi rahim. Maka, tidak diragukan lagi bila minuman kunyit asam memang terbukti mampu mengatasi nyeri head pada wanita. Kedua, sebagai antioksidan Sejumlah penelitian membuktikan bahwa kunyit dan asam sama-sama bermanfaat sebagai antioksidan. Pasalnya, senyawa kurkumin pada kunyit diketahui memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Sama halnya dengan asam jawa yang juga mengandung senyawa antioksidan yang baik untuk tubuh. Kandungan antioksidan pada minuman kunyit asam mempunyai aktivitas lebih besar dibandingkan dengan antioksidan sintetis. Suatu penelitian menyebutkan bahwa permula terbaik minuman kunyit asam terdiri dari 25% asam, 5% kunyit, dan 70% air untuk kadar antioksidan yang maksimal. Ketiga, menurunkan berat badan Secara terpisah, baik kunyit maupun asam jawa sama-sama berhasil untuk menurunkan berat badan. Hasilnya, ini tentu semakin maksimal dengan menggabungkan dua bahan alami tersebut. Kurkumin yaitu suatu antioksidan pada kunyit berfungsi untuk menekan respon peradangan pada sel tubuh, termasuk sel pangkreas, lemak, dan otot. Keempat, mengendalikan gula darah Bila Anda mengidap penyakit diabetes, cobalah untuk rutin mengkonsumsi jamu kunyit asam. Kunyit telah lama diketahui dapat menurunkan gula darah pada orang dengan diabetes. Efek ini diduga akibat kemampuan anti-flammasi yang dimiliki oleh kunyit. Berikut ini cara pengolahan jamu kunyit asam. Bahan-bahan yang harus disediakan diantaranya, Kunyit yang sudah diparut, Asam jawa Gula merah yang sudah diparut Garam secukupnya Untuk cara pengolahannya Rebus air bersih hingga mendidih Setelah itu masukkan kunyit Gula merah Gula merah Asam Dan garam Semua direbus hingga mendidih Dan diaduk hingga gula merah hancur dan merata Jika sudah dirasa sudah matang Kita angkat dan disaring Dan tuangkan remuan jamu kunyit asam ke dalam gelas atau cangkir Nah itu dia manfaat jamu kunyit asam dan cara pengolahannya Jangan lupa share video ini jika bermanfaat untuk anda Terima kasih dan sampai jumpa di video kami berikutnya Sampai jumpa di video kami berikutnya